Sejumlah sopir kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar di kota Padang. Kalaupun ada, harus mengantri hingga beberapa jam. Sejumlah kendaraan tampak mengantri untuk mengisi bahan bakar di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Bypass Pisang, kecamatan Kuranji Padang, Kamis Pagi. Antrian kendaraan pun mengular hingga ke jalan raya. Sejumlah sopir tangki CPO Tujuan Bengkulu menuturkan, tadi malam telah menyambangi beberapa SPBU, namun solar belum didapat. Hari ini pun, mereka harus antri beberapa jam untuk mendapatkan solar. Menurut para sopir, langkahnya solar membuat pekerjaan terganggu. Biasanya, Padang ke Bengkulu bisa ditempuh selama dua hari. Namun dampak dari langkahnya BBM solar membuat Padang ke Bengkulu bisa tiga hari, karena lamanya mengantri di SPBU. Sopir truk juga mempertanyakan langkahnya solar di kota Padang. Padahal di luar kota, seperti silaut dan painan, solar masih lancar. Sebentar sampai-sampai ke muruk malam, ke ranah, ke toai, ke jati. Memang minyak itu masuk tapi malam bilangnya gitu. Biasanya malam-malam masuk minyaknya gitu. Ukuran-ukuran dua hari bisa tiga hari, tiga hari bisa empat hari. Bungkulu, ya. Kalau untuk di luar nggak ada macet? Di selaut, di painan. Saya udah masuk ke arah Pertamina, Ampang. Tahu-tahu saya ada nyampe sana. Solarnya ada. Tapi, katanya mobil tanki nggak bisa ngisi solar sana. Alasannya dia nggak ngasih alasan. Yang dia bilang, hukumnya nggak boleh ngisi mobil tanki. Antrian kendaraan yang didominasi truk dan mobil tanki tidak hanya terjadi di SPBU Pisang. Namun juga terjadi di SPBU depan rumah sakit Siti Rahma Padang, di SPBU Tabing, dan sejumlah SPBU lainnya. Robi Ham, melaporkan dari Padang.